Sialong, senang sekali untuk kembali bersama-sama dengan semangat Tuhan di tempat ini dalam hadirat Tuhan. Tema firman Tuhan sore hari ini adalah mimpi dan penglihatan. Sebagaimana tema tahun kita, tahun ini bagi setiap kita umat Tuhan di tempat ini. Saudara, Yaakob di dalam perjalanan hidupnya, dia pernah berdiri, dia pernah berada pada tahun mimpi dan penglihatan. Dan hal yang menarik sekali, Alkitab kita menjelaskan dan itu menjadi sebuah titik perjalanan di dalam kehidupan yang mengubah akan hidupnya. Tentunya setiap kita, kita rindu saudara, kehidupan kita mengalami perubahan demi perubahan. Karena dari tahun demi tahun yang kita jalani dalam kehidupan kita, kita tidak pernah sama didapati dalam keadaan yang sama. Tapi kita ingin tentunya dalam kehidupan kita, semakin berkualitas, semakin berbuah, semakin Tuhan pakai kehidupan kita. Katakan amin. Nah kita akan lihat, kita izinkan Tuhan berbicara kepada setiap kita bagaimana Tuhan itu berkandang. Untuk kita hidup di dalam tahun mimpi dan penglihatan tahun ini. Coba kita lihat kejadian 28, ayat yang ke-10 sampai ke-19. Judul berikopnya adalah Mimpi Yaakob di battle. Ayat yang ke-10, Firmantan berkata seperti ini. Maka Yaakob berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Dikatakan maka Yaakob berangkat. Soalnya Yaakob dikatakan berangkat kemana? Ada sebuah tujuan yang pasti itu dari Beersheba dan pergi ke Haran. Latar belakang daripada Firmantan Tuhan yang bagaimana Tuhan menjelaskan. Yaakob berangkat dari Beersheba ke Haran adalah Yaakob membuat sebuah kesalahan di dalam kehidupannya. Yaitu ketika dia mengambil hak kesulungan daripada kakaknya Esau. Dengan cara dia menipu. Sebenarnya Esau itu kehilangan hak kesulungannya karena dia tidak menghargai. Dia berpikir bahwa itu sesuatu yang meremehkan akan hak kesulungan. Dia jual itu semua dengan semangkuk kacang merah, saudara. Yaakob itu tahu. Yaakob itu sangat menghargai akan perkara-perkara rohani. Cuma cara dia mengambil itu caranya yang salah. Cara dia mengambil yaitu dengan dia menipu akan Esau. Nah itu membuat Esau mengikhtiarkan untuk dia membunuh akan adiknya Yaakob yang sudah menipu dia. Nah ketika ikhtiar ini rencana daripada Esau untuk membunuh Yaakob itu sampai kepada kedua orang tua mereka. Maka kedua orang tua mereka Isa dan istrinya itu mengarahkan akan Yaakob untuk Yaakob pergi. Tinggalkan akan rumahnya untuk menuju ke Haran. Nah saudara satu hal di awal ini kita bisa belajar. Anda mungkin dalam perjalanan hidupmu engkau pernah buat sebuah kesalahan. Kesalahan itu pasti akan mendatangkan akibat. Akan membawa akibat dalam kehidupan setiap kita. Tidak ada satu orang pun yang tidak pernah buat sebuah kesalahan. Kita belajar bagaimana Yaakob di awal perjalanan hidupnya dia buat sebuah kesalahan. Tapi hal yang luar biasa. Dia adalah orang yang perjalanan kehidupannya begitu luar biasa sampai dia mengalami. Akan perkara-perkara yang besar hidupnya itu bukan hanya yang menginspirasi menjadi berkat. Tapi hidupnya itu memberkati generasi demi generasi yang ada di bawahnya. Nah hal yang sama. Anda bisa buat sebuah kesalahan. Tapi pastikan hari ini Anda ada dalam sebuah komikmen keputusan untuk Anda melangkahkan kaki hidup Anda. Aku tidak mau berhenti di sini. Aku mau bangun hidupku. Aku mau lihat sesuatu yang baru, sesuatu yang besar, sesuatu yang indah dalam kehidupanku. Jangan berhenti, jangan menyerah. Akibat kegagalan yang pernah terjadi. Nah, seolah ketika Yaakob melangkahkan akan kakinya, Firman Tuhan berkata dari Bethseba ke haram. Artinya Yaakob itu melangkahkan kakinya dengan sebuah tujuan yaitu haram. Ketika Alkitab kita mencatat tentang Bethseba dan haram, dia melangkahkan kakinya dari Bethseba ke haram. Pasti Alkitab kita memiliki sebuah penertian. Powahyun yang dimana Tuhan ingin ini ada di dalam kehidupan kita. Haram itu adalah tempat Abraham yang adalah kakek daripada Yaakob. Ketika mereka tinggalkan Urkas Din, ya atas inisiatif daripada ayahnya Tera, sekalipun Abraham yang terima panggilan daripada Tuhan, tapi justru ayahnya yang bawa dia keluar. Ketika ayahnya dengar bahwa anaknya dipanggil oleh Tuhan untuk keluar tinggalkan. Tetapi saudara, mereka berhenti di haram. Haram itu bukan tujuan Tuhan membawa Abraham keluar dari Urkas Din. Tapi kanaan, tanah perjanjian. Nah ketika Abraham berhenti di haram dan Tera ayahnya meninggal, maka yang terjadi saudara, Tuhan itu pertama kalinya menyatakan pribadinya dan berjanji. Bukan hanya memanggil Abraham, tapi Tuhan menyatakan pribadinya dan berjanji kepada Abraham. Saudara, hal yang menarik sekali kita ini bisa belajar. Hal yang sama seperti Yaakob ketika dia melangkakan kakinya untuk membangun kehidupannya. Pastikan bahwa tujuan langkah Anda ketika hari ini Anda akan ambil keputusan aku membangun hidupku. Tahun ini harus menjadi tahun yang berbeda lebatan tahun-tahun sebelumnya dalam kehidupanku. Maka pastikan langkah Anda itu harus berujung pada janji Tuhan. Perjanjian Tuhan itu pastikan ada di dalamnya. Bagaimana kita ini bisa tahu bahwa perjalanan hidup kita itu sedang berjalan pada sebuah track yang benar, yaitu pada janji Tuhan. Maka kita bisa tahu itu semua. Saudara, ketika Anda itu melihat ada tuntunan Tuhan di dalamnya, yaitu melalui apa? Melalui kebenaran demi kebenaran yang Tuhan nyatakan di dalamnya. Ada kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan Anda ketika Anda membangun akan perjalanan. Ketika Anda melihat ini semua ada dalam kehidupanmu, maka engkau tahu ketika Tuhan menyatakan janjinya di dalam kehidupan Anda dengan meneguhkan secara pribadi dalam roh Anda, hati Anda, maka ujungnya itu mesti sesuatu yang luar biasa. Saudara, mungkin di antara kita hari ini bergantung, tapi aku di awal tahun ini, aku belum secara pribadi memiliki janji Tuhan. Tapi hal yang luar biasa, kalau hari ini Anda ada di tempat ini, Tuhan tempatkan Anda dalam pengembalaan gereja Tuhan di tempat ini, maka mulailah dari tempat ini. Tempat di mana Tuhan taruh Anda untuk membangun kehidupan rohani Anda, untuk Anda dikembalakan, untuk Anda bertumbuh di dalam kehidupan rohani Anda, yaitu dengan Anda mengadopsi akan visi yang Tuhan taruh dalam kehidupan gereja Tuhan di tempat ini. Setiap gereja itu adalah gereja yang Tuhan. Dan di mana Tuhan itu, berdaulat Tuhan itu bertata atas gerejanya, selalu yang terjadi Tuhan itu menaruh sebuah visi, dan di dalam visi itu ada janji. Anda bisa memulai dengan mengadopsi visi yang Tuhan taruh dalam gereja Tuhan di tempat ini. Maka ketika Anda adopsi akan visi Tuhan, Anda akan berjumpa dengan janji Tuhan. Dan ketika Anda memulai dengan mengadopsi visi Tuhan itu antara dalam kehidupan gereja Tuhan, tempat ini di mana Anda dikembalakan, maka dalam perjalanannya, setiap Anda akan memiliki janji, visi daripada Tuhan secara pribadi. Ketika Anda ada di level titik ini, Anda akan melihat perjalanan hidupmu, itu akan kental dengan kasih karunmu, serta dengan perkara-perkara yang heran dan ajaib. Dan ini mau kita lihat, karena ini terjadi dalam kehidupan Yaakob. Saya percaya ketika hari ini kita bukakan hati kita, Anda akan melihat hal yang sama sedang terjadi dalam kehidupan kita di tahun ini. Katakan amin, saudara. Kita lanjutkan ayat yang sebelah si katakan seperti ini. Ia atau Yaakob sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepalanya, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Soalnya dikatakan ketika dalam perjalanannya Yaakob sampai di suatu tempat, dikatakan dia harus bermalam di situ. Mengapa? Karena matahari terbenam. Sehingga sekitar kehidupan Yaakob itu menjadi gelap, saudara. Hal yang sama, saudara. Keadaan apa yang hari ini memaksa langkah hidup Anda itu harus berhenti. Entah langkah Anda di dalam Anda membangun karier, langkah Anda hari ini sedang membangun akan masa depanmu, langkah Anda membangun akan hubungan dalam pernikahanmu, keluarga atau dalam pelayananmu. sekalipun, saudara. Karena matahari Anda itu mulai terbenam. Dan Anda dapat di sekitar kehidupan Anda hari ini. Mulai dalam keadaan kondisi gelap, seiring dengan terbenamnya matahari. Bahkan hari ini Anda tidak bisa melihat dengan jelas ke depan akan kehidupan Anda, langkah kehidupan Anda, Anda berkata, aku tidak tahu apa yang akan terjadi dalam pekerjaanku, dalam pernikahanku, keluarga ku depan. Semuanya gelap sepertinya, tidak ada pengharapan, aku tidak bisa melihat sesuatu titik terang. Hal yang seperti itu seringkali terjadi di dalam kehidupan akan seseorang. Itu bisa terjadi karena akibat satu situasi, kondisi mungkin seperti berapa waktu yang lalu karena pandemi. Atau sebagian besar ini terjadi akibat daripada semua kesalahan yang pernah dibuat. Tetapi satu hal yang kita menjelaskan acar setiap kita, kalau langkah kita membangun hidup kita berada pada visi janji Tuhan, maka itu bukan akhirnya pada segalanya. Selalu engkau akan temukan, engkau dapatkan di dalam Tuhan, ada pengharapan yang pasti. Engkau akan melihat jalan yang dibukakan. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan membawa Anda justru masuk dan sebuah pengalaman demi pengalaman ilahi yang membuat Anda mengalami sebuah terobosan. Bukan hanya hidupmu secara jaswani, tapi kehidupan mulai daripada kehidupan rohanimu. Coba lihat apa yang terjadi di dalam kehidupan Yaakob. Ayat yang ke-12 dikatakan seperti ini. Maka bermimpilah ia, maka bermimpilah Yaakob. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malekat-malekat Allah turun naik di tangga itu. Misalnya dikatakan Yaakob itu bermimpi. Yaakob memperoleh mimpi dan bukan hanya mimpi karena dikatakan dan tampaklah malekat-malekat Allah turun naik di tangga itu. Tampaklah itu berbicara tentang penglihatan. Dia melihat satu fenomena ilahi yaitu malekat Allah itu turun naik di tangga yang dia lihat di mimpi. Sebenarnya mimpi itu adalah visi yang artinya adalah bayangan masa depan. Artinya ketika seseorang memiliki visi dalam hidupnya, dia bisa melihat sekalipun itu masih dalam bentuk bayangan akan masa depan dalam kehidupannya. Kalau Anda hari ini punya visi dalam pekerjaanmu, karirmu, engkau bisa melihat bayangan masa depan karir, pekerjaanmu. Kalau Anda hari ini punya visi di dalam pernikahanmu, keluarga, engkau bisa melihat bayangan masa depan pernikahan, keluarga. Dan semakin Anda melangkahkan kaki Anda maju ke depan, semakin lebih dalam, semakin lebih jauh di dalam visi. Bayangan itu akan semakin lebih jelas. Membuat engkau semakin mengerti akhir dari ujung daripada visi yang Tuhan taruh di dalam kehidupan Anda. Saudara, hal yang sama ketika Tuhan bawa Yaakob untuk dia bermimpi, dia menerima visi yang daripada Tuhan. Hal yang sama Tuhan itu ingin memberikan visi kepada setiap kita secara pribadi. Karena sama seperti Yaakob adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Bukankah Anda dan saya sama? Tuhan itu ingin Anda punya visi, Tuhan menaruh visi dalam pekerjaanmu, dalam keluarga, dalam pernikahanmu, terlebih di dalam pelayananmu. Hal yang menarik kita ini bisa belajar. Yaakob itu memperoleh visi saat dia itu sedang res. Saat dia istirahat karena kelelahan. Visi itu tidak akan pernah kita dapatkan saat kita berlarian. Visi itu hanya akan kita dapatkan ketika kita ini berhenti. Ketika kita res. Ketika kita menantikan akan Tuhan. Kita tidak akan pernah hari ini kita memperoleh visi daripada Tuhan. Kalau Anda tidak pernah mengambil keputusan dalam hidupmu untuk Anda res dalam hadirat Tuhan. Anda bisa berlari mengejar sedemikian rupa apa yang Anda inginkan. Tetapi satu hal. Kehidupan mengajarkan. Jika di dalamnya tidak ada visi daripada Tuhan. Maka tidak akan pernah ada kemuliaan di dalamnya. Anda bisa mendapatkan, Anda bisa memperoleh apa yang Anda inginkan. Dengan Anda berlari. Dengan Anda mengandalkan kekuatanmu. Tapi apa artinya kalau kutuk ada di dalamnya? Itu sebabnya arti penting untuk tahun ini di awal tahun untuk kita masuk di dalam mimpi dan penglihatan. Tema kita, visi kita tahun ini. Betapa pentingnya Tuhan dalam perjalanan hidup kita Tuhan itu akan berbicara menaruh. Akan janjinya, visinya di dalam kehidupan kita. Saudara, Alkitab kita itu mengajarkan. Kalau Anda itu punya yang namanya impian. Anda punya yang namanya visi. Ketika langkahmu itu harus terhenti, maka impianmu itu masih akan bisa bergerak jauh. Melebihi kemampuan manusiamu untuk Anda melangkah. Karena orang yang mengerjakan visi, orang yang punya visi dan mengerjakannya. Maka dia akan berjalan dengan penuh gairah di dalam hidupnya. Visi itu akan membuat langkah Anda itu tidak akan pernah terhenti oleh keputus asaan. Anda tidak akan pernah menyerah dengan tantangan, dengan pergumulan, dengan kesulitan. Mengapa? Karena selalu akan muncul timbul pengharapan, semangat setiap kali. Tantangan, pergumulan, kesulitan itu mencoba melemahkan Anda, menghenti perjalanan Anda. Anda ingat akan visi Anda yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Anda kembali berangkit semangatmu dan Anda berkata, Aku tidak mau menyerah. Aku mau alami itu semua. Hari ini mungkin Anda diperhadapan dengan kemustahil. Tapi ketika hari ini, Engkau buka hidupmu. Engkau izinkan Tuhan, taruh janji Tuhan dalam kehidupanmu. Saat Anda ada dalam hadirat Tuhan, Anda rest. Dan itulah waktu yang terbaik di mana hati terbuka ke Tuhan. Tuhan berbicara kepada setiap Anda. Soalnya kenapa banyak orang, dia berkata, Aku tidak, sudah lo ikut Tuhan. Aku selalu kegerinja. Aku cukup lama menjadi orang Kristen. Tapi aku tidak pernah terima janji Tuhan, visi Tuhan dalam hidupku. Karena kita tidak pernah berhenti, dan kita tidak pernah rest selama hadirat Tuhan. Segala sesuatu dalam hidup kita, kita berpikir bahwa kita akan mampu mengatasi. Dengan kita berlari, berpacu, andalkan kekuatan kita. sehingga kita disibukkan di dalam hidup kita, pikiran kita, hati kita itu bergumur. Dan kekuatan kita dengan pertempuran dan pertempuran dalam hidup kita, dengan mandalkan pengetahuan pengalaman kita. Tapi coba ketika Anda rest, maka aku akan dengar Tuhan berbicara kepada Anda. Tuhan taruh pikirannya dalam pikiran Anda. Dan disitulah aku akan melihat janji Tuhan. Mengapa gerakan kita awal tahun ini, I love my Bible. Komitmen setiap jemaah Tuhan di tempat ini, untuk kita mengambil sebuah keputusan, baca Alkitab kita renungkan setiap hari satu pasal. Karena itu waktu di mana kita rest dan Tuhan yang berbicara kepada kita secara pribadi. Melalui renungan firman Tuhan yang kita baca satu pasal. Atau mungkin ketika Anda baca satu pasal hari itu, Anda tidak dapat sesuatu. Tapi ketika Anda melangkahkan kaki Anda dalam perjalanan Anda, bekerja atau melakukan aktivitas, tiba-tiba Anda melihat satu peristiwa dan firman itu muncul menjadi remah dalam hidup Anda. Dan Anda lihat bagaimana setiap peristiwa itu berbicara Tuhan di dalamnya kepada Anda. Dan meneguhkan akan panggilannya Tuhan, menaruh janji visi dalam kehidupan Anda. Dan ketika Anda diperhadapkan dengan gunung masalah, Anda mungkin tidak bisa meratakan gunung itu. Tapi Anda akan punya kekuatan dobel porsi. Dua kali lipat Anda bisa mendaki gunung itu. Dan Anda akan melihat bahwa masalah itu berapa waktu kemudian sudah ada di belakang perjalanan hidup Anda. Katakan amin. Berita waktu tahan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Soalnya ini betapa pentingnya visi janji Tuhan ada dalam kehidupan kita tahun ini. Orang percaya yang hidupnya memiliki visi ilahi, maka hidupnya itu akan dipenuhi dengan perkara-perkara ilahi. Tetapi sebaliknya, saudara, orang Kristen yang sudah berhenti dari impian-impian ilahinya, demikian juga pertumbuhan rohaninya akan berhenti. Jangan pernah berhenti untuk Anda bermimpi. Untuk Anda memiliki visi yang daripada Tuhan. Saudara, raja-raja itu tidak pernah takut dengan para jenderal yang ahli dalam strategi peperangan. Karena selalu di atas langit ada langit yang lebih tinggi. Tapi raja itu takut dengan menteri yang visioner. Karena menteri yang visioner itu yang bisa menggeser akan tahtanya. Itu sebabnya kalau saudara lihat dalam kisah kehidupan akan Yaakob, Maaf Yusuf, Alkitab-Kitab mencatat Yusuf ini adalah seorang pemimpin, saudara. Nah sebenarnya apa yang membuat kakaknya itu begitu gelisah dengan Yusuf? Sampai bahkan mereka itu merencanakan ingin membunuh akan Yusuf. Yang mereka gelisahkan itu bukan karena Yusuf suka melaporkan kejahatan kakaknya kepada bapak, bapaknya, kepada ayahnya. Yang meresahkan mereka itu adalah impianya. Sampai kakak-kakak Yusuf mereka berkata, ya kita bunuh adik kita. Dan kita lihat apa jadinya dengan impianya itu. Anda bisa lihat kejadian 37 dan ke-20 bagaimana Firmantan berkata, Sekarang marilah kita bunuh dia, yaitu Yusuf. Dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang puas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Betapa luar biasanya mimpi ada ketika ada di dalam kehidupan seseorang. Itu akan membuat tiba-tiba orang itu menjadi orang yang diperhitungkan. Dan kita juga bisa belajar. Visi itu akan selalu ada proses di dalamnya. Visi itu pasti akan mengalami yang namanya hambatan, tantangan, dan perjalanan dalam perjalanan lain. Itu sebabnya saudara, jangan alergi dengan sebuah proses. Jangan alergi dengan tantangan. Proses itu akan memurnikan visi tersebut. Untuk kita bisa melihat, memastikan apakah visi itu daripada Tuhan. Proses itu selalu ada. Tapi visi itu juga akan ada tantangan. Hambatan di dalamnya. Untuk apa? Untuk itu mengupgrade hidup kita, membangun hidup kita. Mempersiapkan hidup kita, mengerat akan hidup kita. Untuk supaya visi itu bisa ada dan terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita perlu untuk memiliki sebuah kapasitas. Itu wadah kehidupan dalam kehidupan kita yang berbeda. Untuk sesuatu yang besar di dalam kehidupan kita. Amen. Nah, seorang orang yang hidup dan berjalan teguh dalam visi yang pasti Alkitab menjelaskan. Dia akan mengalami yang namanya terobosan. Itu sebuahnya di dalam kehidupan Yusuf yang dimana Alkitab katakan dia adalah seorang pemimpin. Yusuf itu juga karena mimpinya satu kali. Dia didapati, dia harus ada di dalam penjara. Yang dia lihat kanan, kiri, belakang, tembok, depan, ceruji besi. Kehidupannya hari itu sepertinya dibelenggu dan terkungkung, terpenjara. Sepertinya semuanya hidup dia pada waktu itu. Habis di titik itu. Tetapi hal yang luar biasa Alkitab kita menjelaskan. Itu semua tidak pernah bisa menghentikan dia untuk orang yang terus bermimpi. Secara fisika hidupannya terbelenggu. Tapi impiannya itu tidak pernah bisa dihentikan. Dan itu yang membawa Yusuf pada hari yang lahir. Dia ada di istana menjadi orang kedua di Mesir. Dia menjadi Perdana Menteri. Itu karena visi. Mimpinya dikenalkan. Kita kembali saudara ke ayat yang ke-12 tadi. Kembali kepada Yaakob. Yaakob itu bukan hanya bermimpi. Tapi dikatakan selanjutnya, kalimat selanjutnya. Dan tampaklah malekat-malekat Allah perhatikan turun naik di tangga itu. Firman Tuhan katakan tampaklah. Tampaklah itu sama dengan penglihatan. Yusuf melihat, dia mendapatkan penglihatan. Satu fenomena ilahi. Malekat Allah itu turun naik. Bukan naik, turun. Tapi Alkitab berkata turun, naik. Artinya saudara, segala sesuatu yang ilahi. Itu adalah untuk menghadirkan kehendak sorga. Itu ke atas muka bunuh. Penglihatan itu selalu sesuatu yang ilahi. Perjumpaan Anda dengan Tuhan itu akan menghadirkan sorga dalam kehidupan Anda. Kehendak sorga itu sudah dikenapkan dalam kehidupan Anda. Dari sini kita bisa belajar. Semua penglihatan ujungnya harus membawa kita masuk pada rencana Tuhan. Rencana sorga itu dibawa ke atas muka bumi. Dan turun, naik. Dan dibawa naik, dikembalikan dalam bentuk apa? Pujian, penghormatan, pengagungan kepada pribadi. Yesus Kristus Tuhan. Penglihatan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan sesuatu yang ilahi. Itu bukannya membawa kita itu menjauh daripada Tuhan. Atau memuaskan dahaga akan pengakuan atau pujian daripada manusia. Jangan percaya. Kalau orang berkata, Wah, aku dapat penglihatan. Aku mengalami ini, ini, ini. Dan ujungnya dia cerita itu semua kepada setiap orang. Dan ujungnya itu hanya untuk orang berkata, Wah, untuk orang melihat seperti dia seorang yang rohani tapi rohana. Karena orang yang mendapatkan pengalaman, pengalaman ilahi, Turun, naik. Bukan naik, turun. Surga. Itu hadir di atas muka bumi, menyatakan kehendaknya. Dan dibawa naik dalam bentuk ujian penyembahan. Pengagungan kepada Tuhan. Saya berdoa, sebagaimana firman Tuhan. Bukan hanya berapa orang, Tapi setiap Anda, secara khusus setiap kita, Anda dan saya tahun ini. Engkau akan mengalami, akan pengalaman-pengalaman supranatural. Engkau akan melihat-penglihatan bagaimana intervensi surga atas hidup Anda. Entah atas kesehatan, hubunganmu, dan pernikahan keluarga. Pekerjaan atau studi Anda terlebih pelayanan. Setiap Anda dan saya akan mengalami tahun ini. Tetapi satu hal, ketika Anda dan saya mengalami itu semua. Maka, kembalikan. Dalam bentuk ujian hormat. Pengagungan. Jangan pernah kita curi kemuliaan Tuhan. Amin. Nah ayat selanjutnya kita lanjutkan, ayat 13 dan 16. Dikatakan seperti ini. Beri dirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Akulah Tuhan, ala Abraham nenekmu. Dan ala Isa. Tanah tempat engkau berbaring ini, Akanku berikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Soalnya dikatakan, berdirilah Tuhan di sampingnya. Dan Tuhan berfirman. Akulah Tuhan, ala Abraham nenekmu. Dan ala Isa. Soalnya kita bisa melihat dengan jelas. Visi dan penglihatan dari Tuhan itu selalu membawa kita secara pribadi untuk kita mengalami. Untuk kita kenal Tuhan secara pribadi. Tahun ini dalam perjalanan kehidupan setiap kita, saudara. Anda harus mengenal akan pribadi Tuhan. Dan itu penting sekali dibangun di awal perjalanan kita tahun ini. Di awal tahun ini. Bangun perjalanan kehidupan rohanimu untuk Anda mengenal Tuhan. Penting sekali kita ini mengenal. Karena ketika Anda kenal akan pribadi Tuhan, maka Anda akan semakin haus, Anda akan semakin rindu untuk mengenal pribadinya. Karena Tuhan itu akan memikat Anda. Tuhan itu akan memenawan hidup Anda untuk Anda berkata, Tuhan aku ingin lebih lagi. Anda akan semakin menyadari bahwa tanpa Tuhan hidup kita ini rapuh. Dan ketika itu terjadi, saudara, Anda akan mengalami yang namanya sebuah pertumbuhan iman. Buah roh akan semakin lebat dalam kehidupan Anda. Karakter Kristus itu akan semakin nyata. Bertumbuh lebat dalam kehidupan Anda. Penting sekali itu kita mengenal Tuhan. Dia adalah pribadi yang rindu untuk kita kenal. Dia akan memperkenalkan dirinya. Pribadinya sama seperti ini ketika dia memperkenalkan dirinya. Pribadinya kepada Yaakob. Saudara, mengenal itu penting. Kalau Anda tidak mengenal yang asli, Anda bisa mendapatkan yang palsu. Saudara, Iblis itu adalah Bapak Pendustan. Hari ini banyak orang yang berkata, aku tidak mau ini palsu. Kenapa? Kenapa Anda tahu bahwa itu palsu? Karena Anda pernah melihat, minimal melihat yang asli. Karena Anda pernah mendapatkan yang asli. Maka Anda tidak maunya palsu. Berapa banyak orang Kristus? Mudah sekali untuk ditipu oleh Iblis. Karena memang itu pekerjaannya. Sehingga hidupnya ditarik turun ke bawah. Dan dia bersadar ketika dia ada titik paling bawah dalam kehidupan. Dia berkata, kenapa? Kok aku di titik ini? Kenapa aku biarkan hidupku hancur? Kenapa dulu aku lakukan ini? Kenapa dulu aku ikuti ini? Saudara, pastikan tahun ini hidup kita itu tidak purun. Tapi kita, ini tahun mimpi dan penglihatan. Tapi mengenal itu penting. Seberapa besar Anda haus rindu untuk mengenal Tuhan. Seluas itu, sebesar itu Tuhan akan menyatakan pribadinya kepada Anda. Ini adalah tahun di mana setiap kita itu harus kenal. Kalau Anda adalah pribadi anak Tuhan yang mengenal Tuhan. Tahu nih, pastikan. Lebih lagi Tuhan. Kalau Anda sebelumnya adalah pribadi. Ya Anda acur. Tak acur dengan hal-hal yang berkara pribadi. Pengenalan persekutuan dengan pribadi Tuhan. Tahun ini jadikan tahun yang berbeda dalam hidup kita. Amin. Nah, saudara, ayat selanjutnya, ayat yang ke-14 berkata seperti ini. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, dan utara. Dan engkau akan mengembang ke kanan, ke kiri. Surah setiap kita ingin mengembang, pekerjaan kita mengembang, kepercayaan peninggian Tuhan itu mengembang dalam hidup kita. Karir kita mengembang. Hidup kita semakin berkualitas. Tidak ada yang salah, itu janji Tuhan. Tuhan berkata, Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Tapi jangan beri titik. Ketika engkau melihat Tuhan itu sedang berjalan dalam kehidupan anda mengenapi. Janjinya memberkati hidup anda. Dan anda lihat semuanya tiba-tiba. Tahun ini anda lihat sebuah perubahan. Semengembang. Jangan beri titik. Karena Alkitab berkata, Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Koma, bukan titik. Dan dilanjutkan. Dan. Artinya dan itu ada kelanjutannya. Tuhan belum berhenti. Dan dikatakan, Olemu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Visi yang dari Tuhan itu bukan hanya akan mengubah hidup anda. Melainkan juga akan mengubah dunia anda. Itu yang Tuhan rancangan dalam kehidupan anda. Kita ini bisa belajar kehidupan Yusuf. Visi yang dari Tuhan itu bukan hanya membawa Yusuf itu pada peninggian. Kesuksesan, keberhasilan menjadi perdana menteri orang kedua di Mesir. Tapi juga menghadirkan berkat bagi orang lain. Sehingga nama Tuhan di tinggal permuliakan. Melalui hidup Yusuf di mana Tuhan angkat Tuhan tinggikan. Bukannya satu bangsa diberkati. Dimulai tentunya daripada keluarganya diberkati. Terpelihara. Satu bangsa mesertai bukan hanya satu bangsa. Hampir. Sepahal lebih daripada separuh. Umat manusia di atas muka bumi diperlihatan, diberkati. Suruh kalau hari ini anda jadi orang yang mengalami peninggian daripada Tuhan. Dan engkau akan mengembang ke kanan, ke kiri. Dan engkau mulai melihat. Engkau mengalami di mana janji Tuhan terkenapkan dalam hidupmu. Dimulai hari ini, kalau anda hari ini mengalami zaman kasih Tuhan. Berkat Tuhan secara rohani ada dalam hidupmu. Mulai dari hal ini. Jangan tahan. Bagikan pulang ke rumah. Doakan. Keluarga anda. Doakan orang tua anda. Doakan saudara anda. Doakan anak-anak anda. Doakan suami anda. Doakan istri anda. Tetapi kalau anda hari ini adalah orang yang diberkati. Dan anda dalam perjalanan engkau melihat bagaimana pekerjaanmu berkembang. Perekonomianmu diberkati berkembang. Itu luar biasa. Jangan menjadi orang. Di mana itu berhenti. Titik dalam kehidupan anda. Kalau anda diberkati, dimulai daripada keluargamu. Biar mereka juga bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Jadilah menjadi saluran berkat bagi orang terdekatam hidupmu keluarga. Pastikan seluruh keluarga juga bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memberkati anda. Dan dimulai dari itu. Orang sekeliling anda. Kalau orang sekeliling anda. Sahabat anda atau siapa. Entah tangga anda. Mereka dalam kondisi mengalami satu situasi kondisi. Kesulitan. Dan anda tahu Tuhan gerakkan sama hati anda. Taruh, membantu, membantu, memberkati. Kenapa anda tidak mulai belajar? Aku mau. Tuhan takat, biar syawal berkat. Karena ketika kita mengembang ke kanan, ke kiri. Dan anda taruh titik dalam hidupmu. Maka anda sedang memangkas. Akan janji Tuhan selanjutnya dalam kehidupanmu. Sebenarnya apa yang membedakan? Danau Galilea. Danau laut mati. Bukankah Danau Galilea dan laut mati mereka sama-sama dialiri air di sungai Yordan. Tapi perbedaannya sangat mendasar. Laut mati itu tidak ada kehidupan. Tapi Danau Galilea. Itulah tempat kehidupan. Yang membedakan ketika laut mati dialiri air di sungai Yordan. Dia tidak mengalirkan kembali. Dia tidak mengalirkan kembali. Beda dengan Danau Galilea. Dia terima aliran air di sungai Yordan. Dia mengalirkan kembali. Surat tahun ini adalah tahun di mana anda akan melihat. Bukan hanya Tuhan taruh visi. Janji Tuhan dalam hidupmu. Dan penglihatanmu. Tapi kau akan berjalan dalam kehidupanmu. Untuk melihat pengenapan Tuhan dalam hidupmu. Hanya janji. Tapi jangan taruh titik dalam kehidupanmu. Ketika kau lihat. Kau sebekerja. Mengerapkan janjinya dalam kehidupanmu. Amen. Berita pertahanan terbaik buat Tuhan yang begitu baik. Haleluya. Lanjutkan etik kelima belas. Firman Tan berkata seperti ini. Sesungguhnya aku menyertai engkau. Dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Selanjutnya kelima belas ini menjelaskan visi dan penglihatan dari Tuhan. Di dalamnya itu terdapat tuntunan serta penyertaan Tuhan. Yang akan memampukan kita. Dimana Tuhan berkata aku menyertai engkau. Dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi. Itu sebabnya jangan berkata. Tidak bisa. Aku tidak mampu. Tahun ini kalau Anda berkata. Aku ingin melihat pengenapan janji Tuhan dalam hidupku. Cerai dengan kata. Aku tidak bisa. Aku tidak mampu. Benar hari ini aku belum bisa. Tapi Tuhan akan memampukan aku. Itu sebabnya aku izinkan Tuhan. Mengajar menuntun hidupku. Itu sebabnya aku mau cari wajah Tuhan. Aku rendahkan diriku kepada Tuhan. Aku mau belajar. Karena Tuhan berjanji. Dia akan menyertai aku. Menuntun aku. Bahkan dikatakan. Dan aku akan membawa engkau kembali. Soalnya Tuhan itu berjanji akan membawa kita ini kembali. Artinya apa? Janji Tuhan itu Tuhan bukan hanya akan menyertai Anda sepanjang tahun ini. Menuntun Anda, melindungi Anda. Tapi janji Tuhan itu berkata. Aku akan menuntun kau kembali. Ketika Anda sampai di penghujung tahun 2022. Di akhir tahun 2022. Dan Anda kembali ke awal tahun ini. Anda mencoba untuk melihat kilas balik perjalanan hidupmu. Sepanjang tahun ini Anda membawa Anda kembali ke awal tahun ini. Anda akan dibuat. Anda akan kagum. Ajaan Tuhan. Aku itu dulu seperti itu. Hari ini seperti ini. Karena Firmatan berkata. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Soalnya tahu ketika Yaakob. Itu dia pergi. Tinggalkan. Akan Betseba. Dan ketika dia mendapatkan mimpi dan penglihatan. Dan dia melangkahkan kakinya. Dia menyeberangi Yor. Sungai Yordan Alkitab berkata. Dia menyeberangi Sungai Yordan dengan tongkat di tangannya. Tapi dia membuat sebuah pengakuan. Ketika dia kembali menyeberangi Sungai Yordan berikutnya. Tongkat itu berubah menjadi dua pasukan. Nanti kita akan lihat. Coba Anda lihat. Lanjutkan terlebih dahulu. Ad 16 dan 17 dikatakan seperti ini. Ketika Yaakob bangun dari tidurnya. Berkatalah ia. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Dan aku tidak mengetahuinya. Ayat 17. Ia takut dan berkata. Alangkah dasyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Soalnya orang yang punya mimpi. Orang yang punya visi. Orang yang punya penglihatan dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dikatakan ia berada di gerbang surga. Atau ia berada di gerbang keberhasilan. Itu sebabnya Tuhan itu mau tahun ini menjadi tahun mimpi dan penglihatan. Dan bukan hanya menjadi tahun yang dimana kita punya tema. Mimpi dan penglihatan. Tapi kita menjadi anak Tuhan orang percaya. Yang dimana kita punya mimpi janji Tuhan. Dan kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Maka dikatakan orang yang seperti ini berdiri di pintu gerbang surga. Pintu gerbang kesuksesan. Artinya Anda melangkah satu langkah berikutnya. Engkau sudah berada di langkah kesuksesan keberhasilan. Anda melangkah lebih jauh Anda akan melihat surga keberhasilan kesuksesan. Itu mewarnai kehidupan Anda. Pastikan tahun ini jangan menjadi orang Kristen, orang percaya yang pasif. Kalau kita hanya berdiri di pintu gerbang surga. Tapi kita pasif. Anda tidak akan melangkahkan kakimu untuk Anda. Adipada sebuah pengenapan janji Tuhan dalam hidupmu. Tahun ini jadikan tahun dimana kita anak Tuhan orang percaya. Kita punya inisiatif. Kita ini tidak menjadi orang yang pasif tapi aktif. Saudara, hal yang menarik sekali menjelaskan. Bahwa ketika Yaakob menyebrang sungai Yordan. Ketika dia punya mimpi penglihatan dan dia melangkahkan kakinya. Menyebrang sungai Yordan. Anda lihat apa yang terjadi. Kejadian 32 yang ke-10 dikatakan seperti ini. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini. Waktu aku menyebrangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi dua pasukan. Surah Yaakob dengan tongkatnya akan tetap menjadi Yaakob dengan tongkatnya kalau dia tidak melangkahkan kakinya. Sekalipun dia sudah berada di pintu gerbang surga. Sekalipun dia sudah di pintu gerbang keberhasilan. Tapi ketika dia melangkahkan kakinya menyebrang sungai Yordan. Dikatakan tongkat itu menjadi dua pasukan. Pasukan ini apakah sudah baca ayat-ayat berikutnya. Itu menjelaskan tentang kumpulan lembut, domba, kambing, dan para Buddha. Bukankah itu yang sebagian besar yang kita cari. Tuhan itu ingin juga memberkati kita. Tuhan ingin kita mengucap syukur. Tuhan itu bukan hanya pribadi yang hanya tahunya. Hanya hal-hal yang berbicara tentang rohani. Tapi Tuhan selalu memulai dengan sesuatu yang rohani. Karena itu akan mempersiapkan kita untuk kita memiliki sikap hati yang benar. Dan selanjutnya Tuhan tahu siapa kita. Kita adalah dari debu. Kita ingin dari tanah. Manusia jasmani membutuhkan juga perkara-perkara jasmani. Tongkat itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang otoritas. Orang yang punya janji Tuhan. Itu dalam hidupnya Tuhan taruh otoritas. Saudara, langkahkan kakimu dengan otoritas Tuhan dalam kehidupan. Amen. Kita selesaikan, Saudara. Ayat yang terakhir, coba kita lihat kembali kepada kejadian 28. Ini yang terakhir, ayat 18 dan 19. Keesokan harinya pagi-pagi Yaakob mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala. Dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Ayat 19, ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Saudara, setelah Yaakob bangun, yang dia lakukan apa? Dia mengambil batu yang dia pakai menjadi alas kepalanya ketika dia tidur. Dia dirikan batu itu menjadi tugu. Dan dia urapi dengan minyak. Dan dia beri nama tempat itu Betel. Bet itu rumah, El. Betel, El itu Elohim, rumah Tuhan. Artinya apa? Ini yang terakhir, Saudara. Setiap orang yang tahu bahwa dalam hidupnya ada sorga. Ada keberhasilan, ada kemenangan karena ada janji Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Maka dalam kehidupannya, Saudara, orang ini akan mendirikan tugu komitmen. Serta menyatakan bahwa hidupnya adalah tempat buat menyatakan karyanya. Dia berkata, ini rumahmu, Tuhan. Pakai hidupku untuk menyatakan kemulia. Itu sebuahnya saya mendorong setiap kita. Ayo, ambil komitmen sama-sama. Di tahun ini adalah tahun di mana kita bukan hanya dengar dan melihat kegerakan, tapi masuk di dalam kegerakan. Ambil komitmen untuk tahun ini. Masuk dalam kegerakan Elohim, Beba. Komitmen untuk membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari satu pasal. Itu ada di apps Anda. Tahun ini jadikan kalau Anda sebelumnya belum tergabung sege. Tahun ini Anda berkata, aku mau. Bukannya sekedar ibadah, tapi aku mau bertumbuh. Aku mau hari ini dimuridkan. Anda yang belum join sege, nanti pulang temui hasil berkata, aku mau join sege. Temukan bahwa, pastikan setiap Anda ada sebuah komunitas di mana komunitas itu ada orang yang hari ini juga memiliki gairah yang sama. Untuk bertumbuh, untuk hidup dan berjalan. Di dalam pengenapan akan janji Tuhan dalam kehidupan. Maka aku akan melihat sebuah atmosfer ilah yang akan saling membangun, saling melengkapi. Anda dapatkan dalam wadah sege. Aku akan melihat tahun ini akan menjadi tahun yang berbeda. Bangun tuku komitmen dalam kehidupan Anda. Jadikan rumah Anda itu adalah rumah alantut Tuhan menyatakan karyanya. Mari ambil komitmen, bangun mesbah. Mesbah doa. Persekutuan pribadimu dengan Tuhan untuk mengalami perjumpaan dengan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Maka dia akan berbicara, dia akan menegurkan Anda. Buat kita yang hari ini sudah memiliki, sudah Tuhan percaya membangun keluarga, ayo bangun mesbah keluarga. Minimal seminggu sekali. Pastikan orang-orang di dalam kehidupan, ya, yang Tuhan taruh dalam otoritas Anda, anak Anda, istri Anda. Mereka adalah orang-orang yang juga hari ini mengalami apa yang Anda alami dengan Tuhan. Maka kau akan dia sesuatu yang luar biasa. Sedang Tuhan segiakan dan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita.